Pasukan Tenggrusia kembali meluncurkan serangan keparit tentara Ukraina. Harkamannya beredar di telegram pada selasa 4 Juli 2023. Kali ini pasukan Vladimir Putin menggunakan granat tangan dalam menyerang. Mereka melempar sejumlah granat tepat ke dalam parit. Akibatnya, tentara Ukraina di dalam parit menderita luka-luka dan kocar kacir menyelamatkan diri. Dalam keterangan unggahan disebutkan, granat terbang, tentara Ukraina terekam drone berlari kocar kacir. Gerangan ini dilakukan oleh pasukan tank dari Kops Angkatan Darat Kedua di era Severks. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagi komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejauh ini, selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 449 pesawat Ukraina, 241 helikopter, dan 4887 kendaraan udara tak berawak serta 426 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kyiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 600 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 230.260 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-498.